Setelah 14 hari disuntik vaksin Sinovac di Kota Sorong, 13 orang menerima vaksin tahap pertama kembali disuntik vaksin tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua di Puskesmas Remu, Kota Sorong berjalan dengan lancar, di mana ada 13 orang pertama yang kembali melakukan penyuntikan vaksin tahap kedua. Dari 13 orang yang menerima vaksin tahap pertama, satu diantaranya mendapatkan kejadian pasca imunisasi seperti demam dan merasakan sakit pada persendian, namun hanya berlangsung dua hari usai pelaksanaan vaksinasi. Sebagian besar penerima vaksin tahap pertama hingga tahap kedua tidak merasakan gejala lain. Bahkan mereka merasa senang karena sudah dapat mengikuti program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Untuk Kota Sorong, jumlah tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin COVID-19 berjumlah 543 orang dan 6 orang untuk tenaga non-kesehatan. Usai pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan akan dilanjutkan bagi instansi lainnya.